Ketua Umum Partai Gerindra dan calon Presiden Prabowo Subianto tampaknya telah lama menjalin kedekatan dengan wali kota Solo, Gibran Rekabu Mengeraka. Hal itu terbukti dari hasil catatan pertemuan antara Prabowo dan Gibran. Prabowo mulai mendekati Gibran setidaknya sejak tahun lalu. Contohnya Prabowo pernah mengundang Gibran untuk berkuda di kediaman pribadinya di Hambala. Berikut adalah beberapa pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang tercatat di media. Minggu 22 Oktober 2023 Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran Rekabu Miraka sebagai jawab pres untuk mendampingi dirinya. Hal itu diumumkan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Pengumuman ini berlangsung setelah rapat Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Politik di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan. Prabowo menyatakan niatnya untuk mendaftar sebagai capres pada Pilpres 2024 ke KPU. Pada 25 Oktober 2023, Baliho, Capres, Prabowo dan Gibran mulai muncul di beberapa wilayah kebupaten Pati, Jawa Tengah. Baliho itu bertuliskan pesan, Maju bersama lintas generasi. Salah satu yang terpampang di Jalan Raya Pantura, Pati Kudus dan Pertigaan Jalan Konsunan Darpuri. Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo, Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang memasang Baliho tersebut. Jumat 19 Mei 2023, Prabowo Subianto bertemu dengan Relawan Jokowi di Kota Solo. Saat itu, Wali Kota Gibran Raka Bung Raka mendampingi Prabowo. Keduanya tiba di lokasi menggunakan mobil yang sama. Sabtu 22 April 2023, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bung Raka menumpangi mobil yang sama setelah Silaturahmi. Di kediaman pribadi Presiden Jokowi Dodo di Sumber, Banjarsari, Solo pada Sabtu 22 April 2023. Mereka bertemu selama sekitar satu jam setelah Hari Raya Idul Fitri. Setelah pertemuan, Prabowo memberikan ketenangan pers sebelum melanjutkan agenda berikutnya. Selasa 24 Januari 2023, Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Bung Raka. Dalam acara penyerahan kendaraan dinas kepada petugas Bapinsa di Surakarta, Jawa Tengah. Selain itu, Prabowo juga berjumpa dengan sejumlah pengurus PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Solo. Saat itu juga muncul wajahnya kemungkinan Gibran akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Sabtu 18 Juni 2022 Gibran Raka Bung Raka Bung Raka, Wali Kota Solo berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto, Ketua Bung Partai Gerindra di Bukit Hambalang, Desa Bojokonek. Pada Sabtu 18 Juni 2022, catatan pertemuan Prabowo dan Gibran sudah terjalin sejak lama. Tidak melulu tentang agenda politik. Terkadang mereka bertemu sekedar untuk silaturahmi seperti saat Hari Raya Idul Fitri. 22 April 2023 lalu.